Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 9, halaman 153 sampai 155. Ini dia terjemahannya. Bekerjalah dalam kelompok, interaksi tanya-jawab antara Dayu dan Riri di bawah ini belumlah lengkap. Jadi, isilah bagian yang masih kosong dengan pertanyaan atau jawaban yang cocok. Tulis tangan kerja kamu itu di selembar kertas. Pastikan kamu mengetahui makna dari masing-masing kata dan pengucapkannya secara benar. Pergunakan juga, ya, pergunakan juga tanda baca secara benar. Ketika kamu menuliskannya, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, tanya guru. Ya, come to me, datang kepada saya itu bisa diterjemahkan sebagai tanyalah kepada saya. Nah, ini gurunya ya. Interaksi, dua interaksi pertama telah dibuatkan untuk kamu. Pertama, salin contoh tersebut. Nah, jadi percakapan ini adalah berdasarkan dari, apa, tugas kali ini adalah berdasarkan percakapan antara Riri dan Dayu di atas ini. Ini percakapannya di halaman, nah, seratus empat tujuh, sarampai seratus empat lapan. Nah, itu dia. Nah, mari kita terjemahkan. Ini seratus lima puluh baru ya. Nah, di bawah ini. Nah, itu dia. Percakapan pertama. Nah, percakapan cara menjawabnya adalah, kita terjemahkan dulu yang kalimat lengkapnya. Nah, selama delapan tahun sekarang, orang ayah saya meninggal ketika saya masih bayi. Dan ibu saya meninggal delapan tahun yang lalu. Nah, jadi pertanyaannya adalah, nah, kita jawab di sini. Nah, how long? Tentu sudah berapa lama kamu di panti asuhan ini? Karena jawabannya setelah, telah delapan tahun. Ini dia. Nah, how long have you been an orphan? Atau, sudah berapa lama kamu menjadi anak yatim? Nah, sudah delapan tahun. Nah, itu dia jawabannya ya. Percakapan kedua. Nah, kenapa kamu tidak tinggal saja dengan kakek dan nenekmu? Nah, karena? Nah, kita jawabannya tentu. Karena mereka telah meninggal. Because, uruh besar ini ya. Nah, they have passed away. Nah, sudah meninggal. Kakek saya meninggal bahkan sebelum saya lahir. Dan nenek saya meninggal enam tahun yang lalu. Nah, ya kan? Itu dia jawabannya. Percakapan ketiga. Nah, sekitar enam tahun. Saya datang ke sini di tahun 2008. Jadi, kira-kira pertanya. Jawabannya adalah, Sudah berapa lama kamu tinggal di panti asuhan? Nah, ini jawabannya. Jadi, bahasa Inggrisnya, How long have you lived here in this orphan home? Jadi, sudah berapa lama tinggal di panti asuhan? Nah, sudah sekitar enam tahun. Nah, percakapan keempat. Bagaimana kamu bisa datang ke panti asuhan ini? Nah, berdasarkan percakapan teks di atas. Nah, disampaikan bahwa pamannya yang membawa dia ke panti asuhan ini. Jadi, jawabannya adalah my uncle has put me here. Nah, put me here. Paman saya yang memasukkan saya ke sini. Nah, itu percakapan keempat. Percakapan kelima, tidak pernah dia memiliki lima anak dan rumahnya sangat kecil. Jadi, pertanyaan si Dayu adalah, Apakah pernah kamu tinggal di rumah paman kamu? Nah, jawabannya tidak pernah, ya. Percakapan kelima. Have you ever lived in your uncle's home? Apakah kamu pernah tinggal di rumah paman kamu? Nah, itu percakapan kelima. Lanjut, ke percakapan keenam. Pernahkah paman kamu dan keluarganya mengunjungi kamu tahun ini? Nah, jawabannya tentu ya. Mereka telah mengunjungi si Riri ini beberapa kali. Mereka mengunjungi saya secara teratur sekali sebulan. Ya, jadi jawabannya yes, they have visited me many times. Ya, jadi dalam tahun ini sudah beberapa kali dikunjungi. Mereka rutin mengunjungi saya sekali sebulan. Nah, percakapan ketujuh. Jawabannya, jawaban si Riri adalah, Saya bergabung sejak didirikan. Awal tahun lalu. Awal tahun lalu. Jadi, pertanyaannya adalah, Setelah berapa lama kamu bergabung dengan kelompok amal? Jadi, jawabannya adalah, How long have you joined the charity group? Nah, kelompok amal ya. Jadi, dia sudah bergabung sejak awal. Sejak didirikan awal tahun lalu. Nah, itu. Dan, percakapan ke-8. Apa yang kamu lakukan untuk memperoleh uang untuk orang yang kurang mampu? Ya, nidi ini kurang mampu atau ya boleh dikatakan miskin ya. Nah, apa jawabannya? Berdasarkan teks di atas, Mereka membuat kerajinan tangan dan menjualnya. Jadi, jawaban si Riri adalah, We have made handicrafts and sold them. Nah, Dia membuat kerajinan tangan dan menjualnya. Lantas, Percakapan ke-9. Kami telah memberikan mereka uang. Tahun lalu, Kami memberi 30 orang anak-anak jalanan, 20 rupiah masing-masingnya. 20 ribu rupiah, ya. 20 ribu rupiah masing-masingnya, masing-masing anak. Nah, jawab pertanyaan dari Sedayu adalah, Apa yang telah kamu lakukan untuk anak-anak jalanan? Ya, Jadi, bahasa Inggrisnya, What have you done for street children? Nah, Apa yang telah kamu lakukan untuk anak-anak jalanan? Mereka, Kami memberi mereka uang. Tahun lalu, Kami memberi 30 anak-anak jalanan, 20 ribu rupiah masing-masingnya. Jadi, anak itu dapat, Satu anak dapat 20 ribu. Nah, Percakapan terakhir, Apa yang telah kamu lakukan untuk beberapa keluarga miskin di lingkungan kamu? Ya, di lingkungan panti asuhan ya. Nah, Jawabnya, Kami memberi mereka, Atau mbak kami memberi masing-masing keluarga itu, Sebuah, Apa namanya, Bingkisan atau paket, Ya, Berisi gula, Minyak, Minyak sayur atau minyak goreng ya, Dan, Beras, Ya kan, Berdasarkan teks di atas. Jadi, Dalam bahasa inggrisnya adalah, We have given each family a gift, Ya, Sebuah hadiah, Nah, Kami memberi, Kami telah memberi masing-masing keluarga itu, Sebuah hadiah, Berisi, Nah, Containing, Gula, Ya, Cooking oil, Apa namanya, Minyak goreng ya, Dan, Beras, Nah, Nah, Itulah, Terjemahan, Dari, Buku, Kelas 9, Alaman, 153, Sampai, 155, Mudah-mudahan, Bisa dapat like, Dan subscribe, Sampaikan kepada teman, Dan guru, Diskusikan dalam kelas, Jangan lupa, Mudah-mudahan, Bermanfaat, Sampai jumpa, Tarjem, Sampai jumpa, Jangan lupa, lupa, Nises, Lupa,